Jadi perhatikan apa yang disampaikan betul-betul Jangan sampai terlewat Karena kalau kita terlewat khawatirnya kita tidak bisa mengisi kuis Kita lanjut Bismillahirrahmanirrahim Kemarin Mus'ab bin Umair sampai Dikisahkan berhijrah Berhijrah ke Habasyah Berhijrah ke Habasyah Bertemu dengan Raja Di sana yang namanya Raja Najasyi Kenapa Mus'ab bin Umair dan teman-temannya berhijrah Dan rombongannya berhijrah Karena menghindari atau menyelamatkan akidah Menyelamatkan akidah Yang mana orang-orang yang sudah masuk Islam Itu dipaksa oleh Abu Jahal Untuk kembali murtad Abu Jahal dan kaum-kaum mus'kin Di Mekah saat itu Karena kondisi semakin parah Semakin muraja lelak Maka Nabi SAW memerintahkan Untuk Mus'ab bersama rombongannya Pergi ke Habasyah Saat kembali Dari Habasyah Ketika suasana sudah mulai meredak Mus'ab bin Umair Kembali menemui ibunya Kembali menemui ibunya Dan ibunya pun karena Memang sayang terhadap anaknya Kemudian menyambutnya Dengan harapan Dengan harapan bahwa Mus'ab bin Umair Mau kembali ke Agama leluhurnya Agama paganisme Atau agama yang menyembah Patung-patung dan benda-benda Yang terlihat Tapi karena memang Mus'ab bin Umair ini Sudah Kukuh pendiriannya Dan sudah yakin bahwa Agama Islam adalah Agama satu-satunya Yang diridau Yalah Allah SWT Maka Mus'ab bin Umair Tidak kembali murtad Bahkan tetap Mengajak ibunya Untuk bersyahadat Mengajak ibunya Untuk Mengikuti Islam Ya Nah Saat itu Ya Ibunya masih Apa namanya Tidak terima Ya Ibunya tidak terima Dan ibunya mengatakan Pergilah Wahai Mus'ab Ya Sekarang kau bukan Anakku lagi Gitu ya Ya Jadi Mus'ab bin Umair Sudah tidak dianggap Anak lagi Ya Terakhir Ketika menemui ibunya Ya Maka saat itu Bagaimana perasaan Seorang anak Ketika diusir Dan tidak dianggap Sebagai Anaknya Ya Tidak dianggap Sebagai Anaknya lagi Ya Jadi Perkataan ibunya itu Sangat Menyedihkan Ya Sangat Sangat sedih Ya Untuk Mus'ab bin Umair Tetapi Walaupun Diancam begitu Mus'ab bin Umair Tetap Lebih Mencintai Dan lebih Membeli Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada ibunya Ya Nah hal ini Patut kita Teladani Patut kita Apa namanya Ikuti Jadi Mendudukan Atau Memposisikan Cinta kepada Allah Melebihi dari Cinta kepada Makhluk Makhluk Allah Ya Cinta kepada Allah Melebihi segala-galanya Walaupun itu Seorang ibu Ya Ya Walaupun itu Seorang orang tua kita Nah Dalam hal ini Mus'ab bin Umair Juga tidak Memusuhi ibunya Ya Tidak memusuhi ibunya Ya Dan tetap Berlemah lembut Kepada ibunya Walaupun ibunya Musyri Ya Hal ini juga Menjadi contoh Bagi kita semua Bahwa Berlemah lembut Kepada ibu Kepada orang tua kita Adalah sebuah yang Kewajiban Ya Atau Disyariatkan Dalam agama Islam Ya Tidak boleh Membentak Ataupun Membantah Kepada orang tua Ya Kalaupun ada pendapat Kita yang berbeda Dengan orang tua Cukup disimpan Saja Kemudian Disampaikan Nanti ketika Ketika sudah Tidak marah Atau ketika Sudah Waktunya Sama-sama Enak Begitu ya Tetapi Kalau misalnya Orang tua kita Menyuruh Ya Segera Lakukan Ya Segera Lakukan Karena itu Perintah dari Allah SWT Sebagaimana Kemarin Kita sudah Apa namanya Sudah Ketahui Bahwa Amalan Yang paling utama Ya Amalan Yang paling utama Di sisi Allah Adalah Apa Masih ingat Sholat Tepat Tepat Waktu Ya Amalan Yang paling utama Di sisi Allah Adalah Sholat Tepat Waktu Kemudian Apa Setelah itu Setelah itu Apa Berbakti Kepada Orang tua Ya Setelah itu Apa Setelah itu Jihad Fisabilillah Ya Jadi Kedudukan Keutamaan Mentaati Orang tua Itu Melebihi Keutamaan Ya Dalam hal ini Prioritasnya Skala Prioritasnya Ya Itu Melebihi Apa Jihad Fisabilillah Maka dari itu Sekali lagi Ustaz ingatkan Mumpung Kita Masih Ada Orang tua kita Di rumah Kita Masih punya Kesempatan Untuk Berbakti Ya Ya Manfaatkan Kesempatan itu Untuk berbakti Kepada orang tua Karena Sebentar lagi Disini Mungkin Ada Teman-teman Yang Mau Sudah Berencana Mau Mondok Pesantren Sudah Tidak Lagi Ketemu Dengan Orang tua Sudah Susah Bagaimana Cara Mengabdi Kepada Orang tua Ya Berbakti Kepada Orang tua Ya Walaupun Memang Dengan Menuntut Ilmu Itu Sudah Berbakti Tetapi Kalau Misalnya Satu rumah Masih Dalam Satu rumah Itu Lebih Utama Ya Bagaimana Bakti Kepada Orang tua Kita Jangan Tunggu Disuruh Sama Orang tua Ya Kalau Memang Sudah Pekerjaannya Menyapuk Cuci Piring Melipat Pakaian Ya Menjaga Adik Kalau Memang Sudah Pekerjaannya Tidak Perlu Disuruh Ya Itu Merupakan Bakti Kita Kepada Orang tua Kita Baik Kita Lanjutkan Ya Tadi Itu Sampai Siapa Mus'ab bin Umair Sudah tidak diakui lagi Sebagai anaknya Ya Dan Mus'ab bin Umair Kemudian Sangat sedih Perasaannya Dan Pergi Meninggalkan Rumah ibunya Ya Baik Itu Kira-kira Kejadian Terakhir Ketika Mus'ab bin Umair Perhubungan Dengan Keluarganya Ya Dalam hal ini Dengan ibunya Berkomunikasi Dengan ibunya Nah Teman-teman sekalian Pada saat itu Da'wah Nabi Muhammad S.A.W. Itu Sudah Sampai Menyebar Ke Kota Madinah Ya Kota Madinah Saat itu Namanya Kota Yastrib Ya Yastrib Ya Da'wah Nabi Muhammad S.A.W. Itu Membuat Sekelompok Kecil Baru sekelompok Kecil Orang Yastrib Mencari Nabi Muhammad S.A.W. Mendatangi Kota Mekah Ya Ya Dari Jadi Jadi Orang Madinah Itu pengen Tahu Yang sebenarnya Itu kayak Gimana sih Gitu ya Islam itu Seperti Apa sih Gitu ya Nah Dan itu Baru terdengar Desas Desus Atau Info Info Yang Belum 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 Jelas Gitu ya Belum Jelas Apakah ini Hoaks Atau Tidak Gitu ya Bahwa Ada Nabi Terakhir Di Mekah Namanya Dabi Muhammad S.A.W. Nah Kemudian Penuduk Madinah Penuduk Madinah Atau penuduk Yastrib Saat itu Mengutus Beberapa orang Yaitu Tepatnya Mengirim Dua orang Ya Ingat-ingat Dua orang Utusan Untuk Menemui Rasulullah S.A.W. Yang pertama Namanya Muaz Bin Afro Ya Saya tulis Namanya Muaz Bin Afro Yang kedua Rafi Bin Malik Ya Ya Muaz bin Afro Itu Dari Utusan Dari Madinah Atau Dari Yastrib Menemui Rasulullah S.A.W. Bersama Dengan Rafi Bin Malik Ya Dua orang Itu Jadi Utusan Dari Yastrib Ini Meminta Kepada Rasulullah Agar Berkenan Mengirimkan Seseorang Untuk Penduduk Yastrib Ya Jadi Minta Tolong Katanya Ini Da'wah Katanya Ini Ada Agama Baru Agama Islam Ya Kan Nabi Nabi Terakhir Nabi M.A.W. Kalau Ini Benar Tolong Utus Dari Utusan Dari Nabi M.A.W. Untuk Berda'wah Ke Yastrib Ya Kemudian Rasulullah S.A.W. Tentunya Yang Namanya Utusan Ya Itu Diibaratkan Seperti Perwakilan Ya Yang Mewakili Gitu Kan Orang Yang Mewakili Islam Itu Siapa Begitu Kan Otomatis Bukan Orang Sembarangan Ya Karena Utusan Seperti Begini Jika Ada Misalnya Perlombaan Tingkat Tingkat Antar Negara Misalnya Ya Yang Diutus Tentunya Orang Yang Terbaik Di Antara Negara Tersebut Ya Karena Kalau Misalnya Yang Diutus Orang Biasa Biasa Boleh Jadi Negara Yang Lain Itu Menganggap Negara Kita Itu Negara Yang Biasa Biasa Ya Kan Makanya Diutus Oleh Nabi Sallallahu Walaik Sallam Itu Orang Yang Paling Cocok Orang Yang Paling Bisa Menyampaikan Islam Seperti Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Walaik Sallam Pada Saat Itu Rasulullah Sallallahu Sallam Menunjuk Mus'ab Bin Umair Artinya Mus'ab Bin Umair Ini Luar Biasa Sebagai Duta Pertama Duta Pertama Sebagai Utusan Dari Nabi Sallallahu Sallam Untuk Berdakwah Yang Pertama Kali Ke Madinah Luar Biasa Jadi Baik Buruknya Islam Baik Buruknya Islam Itu Nanti Disampaikan Oleh Mus'ab Bin Umair Kalau Misalnya Mus'ab Bin Umair Itu Gagal Berdakwah Di Yastrib Atau Di Madinah Maka Apa Namanya Tidak Berkembanglah Islam Sampai Dengan Saat Ini Kita Tidak Akan Mengenal Islam Ya Tapi Karena Mus'ab Bin Umair Ini Ba'adallah Memang Orangnya Sungguh Luar Biasa Pandai Cerdas Kemudian Berakhlak Baik Sehingga Orang-orang Madinah Orang-orang Yastrib Pada saat Itu Menerima Da'wah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Jadi Keberhasilannya Mus'ab Bin Umair Ketika Berdakwah Di Madinah Ini Itu Merupakan Titik Awal Kebangkitan Islam Di Seluruh Dunia Ya Karena Di Mekang Pada saat Itu Apa Umat Muslim Ditindas Oleh Abu Jaha Dan Kawan-kawannya Ya Luar biasa Ya Nah Inilah Pahlawan Islam Yang Sesungguhnya Ya Yang Namanya Pahlawan Ya Namanya Pahlawan Yang Sesungguhnya Jadi Bayangkan Sekarang Seluruh Dunia Itu Yang Memuluk Agama Islam Itu Titik Awalnya Itu Dari Madinah Yang Mana Yang Membawa Da'wah Ke Madinah Itu Adalah Mus'ab Bin Umair Luar biasa Baik Kita lanjutkan Mus'ab Berangkat Dan Singgah Di Perkampungan Banigum Ya Perkampungan Banigum Ini Di Tempat Namanya As'ad Bin Jurarah Betul Ya Banigum Banigum Tempatnya Siapa Rumahnya Atau Rumahnya As'ad Bin Curarah Ya Disana Ya Berdakwah Kepada Penduduknya Mengajak Mereka Berdialog Kemudian Membacakan Ayat Al-Quran Kepada Mereka Dan Islam Mulai Berkembang Dan Banyak Penganutnya Ya Hanya Saja Da'wahnya Masih Sifatnya Sembunyi Sembunyi Ya Karena Penduduk Pengikutnya Masih Masih Sedikit Ya Jadi Mus'ab Bin Umair Ini Berdakwah Bukan Dengan Pedang Ya Bukan Memaksa Maksudnya Tetapi Dengan Dialog Dengan Diskusi Ya Dengan Memberikan Pencerahan Pencerahan Bahwa Agama Yang Dirudai Allah Adalah Islam Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Itu adalah Utusan Utusan Allah Ya Baik Selanjutnya As'ad Bin Jurara Ini As'ad Bin Jurara Mengajak Mus'ab Bin Umair Pergi ke Perkampungan Bani Abdul Ash'al Dan Perkampungan Bani Zafar Ya Jadi Sekali lagi As'ad Mengajak Mus'ab Kedua Kampung Pertama Kampung Bani Ash'al Ya Yang kedua Bani Jafar Ya Keduanya Sehingga Di sana Dan Di salah Satu Perkebunan Bani Jafar Ya Di dekat Sebuah sumur Sejumlah orang Yang telah Masuk Islam Berkumpul Bersama Keduanya Ya Jadi Siapa ini Mus'ab Bin Umair Dan As'ad Bin Jurara Ini Sudah Ditunggu-tunggu Sama Perkampungan Tersebut Ya Saat itu Kala itu Sa'ad Bin Mu'az Dan Usaid Bin Hudair Adalah Pemimpin Kaum Masing-masing Dari Bani Abdul Ash'al Ya Pada saat itu Keduanya Masih musrik Menganut Agama Kaumnya Ya Jadi Datang Ke Perkampungan Tadi Nah Pemimpinnya Itu siapa Namanya Sa'ad Bin Mu'az Sa'ad Bin Mu'az Siapa Sa'ad Bin Mu'az Sa'ad Bin Mu'az Dan Usaid Bin Hudair Ya Usaid Bin Hudair Usaid Bin Hudair Ya Ya Nah ini Peristiwa Masuknya Islamnya Usaid Bin Hudair Dan Sa'ad Bin Mu'az Jadi Perkampungan Apa tadi Bani Apa Bani Abdul Ash'al Dan Bani Jafar Jafar Ya Nah Ini Dua-duanya Pemimpin Dari Bani Abdul Ash'al Dan Bani Jafar Nah Saat Diketahui Bahwa Ada Orang asing Katakan Orang dari Mekah Yang datang Ke Perkampungannya Kemudian Usaid Dan Mu'az Ini Marah Marah Ada apa Ini Gitu kan Yang pertama Usaid dulu Usaid Usaid Kemudian Apa Namanya Mendengar Bahwa Ada Ada Yang tadi Itu Musab Itu Dan Siapa Itu As'ad Datang Ke Perkampungannya Terus Apa Namanya Usaid Itu Mau Menemui Mau Marah Datangin Siapa Nih Kemudian Didatangilah Musab Itu Dia Datangin Kemudian Bermaksud Untuk Mencegah Mencegah Keduanya Mencegah Keduanya Berarti Musab Dan As'ad Ya Musab Dan As'ad Bin Jurara Supaya Tidak Datang Ke Perkampungannya Ya Nah Karena As'ad Bin Jurara Ini Masih Saudara Daripada Sa'ad Bin Muaz Masih Saudaraan Ya Jadi Yang datang Kesana Itu Usaid Ya Jadi Karena Enggak Enak Wah Itu As'ad Itu Masih Saudara Saya Gitu Ya Udah Kamu Aja Dah Usaid Yang datangin Dia Gitu Kan Yang Cegat Dia Supaya Tidak Datang Kampung Kita Gitu Kan Nah Kemudian Usaid Pergi Menemuinya Menemuinya Musab Dan As'ad Dengan Membawa Tombak Membawa Senjata Saat Itu Tombak Kemudian Setelah Bertemu Ya Usaid Berdiri Dengan Geram Ya Kemudian Langsung Menghardik Musab Ya Ya Hai Musab Ya Apa Yang Kalian Lakukan Disini Ya Apa Yang Kalian Bawa Ya Apakah Kalian Mau Membodohi Orang-orang Lemah Diantara Kami Ya Kan Maksudnya Membodohi Penduduk Katanya Pergilah Dari Kami Kalau Memang Kalian Masih Ingin Selamat Wah Ya Kan Berarti Kan Diusir Ya Kita Tahu Bahwa Usaid Ini Juga Pemimpin Kampung Tersebut Ya Ya Kepala Sukunya Seperti Itu Ya Kemudian Musab Berkata Dengan Tenang Dan Penuh Akhlak Karima Wahai Siapa Itu Usaid Ya Silahkan Duduk Dulu Ya Silahkan Duduk Dulu Agar Engkau Bisa Mendengar Apa Yang Aku Sampaikan Ya Jika Tertarik Engkau Bisa Menerimanya Tapi Jika Tidak Suka Maka Kami Akan Pergi Gitu Jadi Cara Berdakwahnya Musab Bin Umair Itu Seperti Itu Tenang Tenang Silahkan Duduk Dulu Kita Dengarkan Dulu Apa Yang Kami Akan Sampaikan Kalau Misalnya Tertarik Maka Silahkan Ikuti Ya Atau Engkau Bisa Menerimanya Beriman Tetapi Kalau Tidak Suka Tidak Suka Misalnya Kami Akan Pergi Nah Kemudian Usaid Menjawab Ya Kemudian Berkata Sambil Menancapkan Tombak Di tanah Lalu Duduk Dan Berkata Kepada Musab Ya Engkau Cukup Adil Musab Ya kan Berarti Pertama Menerimanya Wah Benar-benar Orang Adil Bagus Dari Pertama Juga Sudah Mau Islam Sepertinya Kemudian Musab Menjelaskan Islam Dan Membacakan Ayat-ayat Al-Quran Kepada Usaid Musab Dan As'ad Berkata Musab Dan As'ad Berarti As'ad Itu yang Bersama Musab Berda'wah Demi Allah Kami Sudah Bisa Melihat Islam Di Wajahnya Sebelum Ia Berbicara Dari Keceriaan Dan Keramahannya Begitu Ya Kemudian Usaid Berkata Alangkah Indah Dan Bagusnya Keterangan Ini Setelah Mendengar Penjelasan Dari Muas Usaid Berkata Alangkah Indah Dan Bagusnya Keterangan Ini Kemudian Ia Bertanya Apa Yang Kalian Lakukan Saat Masuk Agama Islam Ini Nah Usaid Tertarik Dan Mau Masuk Islam Ya Kemudian Mus'abin Umair Dan As'ad Menjawab Mandilah Untuk Bersuci Bersihkan Pakaianmu Bersyahadat Kemudian Solatlah Ya Jadi Ketika Orang Pertama Kali Masuk Islam Syariat Kata Caranya Harus Mandi Mandi Wajib Kemudian Membersihkan Pakaian Bersahadat Dan Solat Nah Itu Tahapan Orang Masuk Islam Ya Mu'alaf Kemudian Tak menunggu Waktu lagi Usaid Langsung Pergi Mandi Membersihkan Baju Dan Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Dan Solat Dua Raka'ah Setelah Itu Ya Berkata Kepada Mus'ab Dan As'ad Di Belakangku Ada Seseorang Jika Ia Mau Mengikuti Suruhan Kalian Maka Tidak Ada Seorang Pun Dari Kaum Yang Menentang Aku Akan Mempertemukannya Dengan Kalian Sekarang Siapakah Dia Dia Ternyata Sa'ad Bin Mu'az Temannya Yang Tadi Temannya Yang Tadi Memusuhi Mus'ab Bin Umair Baik Untuk Peristiwa Masuknya Sa'ad Bin Mu'az Nanti Ustad Mau Sampaikan Insya Allah Besok Sekarang Kita Cukupkan Sekian Dulu Untuk Apa Untuk Password Iya Password Ya Passwordnya Adalah Adalah Sebentar Iya Yang mudah Aja Mus'ab Bin Umair Ya Passwordnya Mus'ab Bin Umair Tulisannya Musab Musab bin Umair digabung Tuh di chat Ya copy Tidak ada tanda baca Tulisannya Musab bin Umair B nya 2 Ya Baik Demikian dari ustad Ya sekarang sudah hampir jam 8 Silahkan siap-siap untuk Membaca Atau mempersiapkan pelajaran Quran Kita tutup dengan Keputu majlis Subhanakallahumma wabihamdik Ashabu'ala ilaha ila anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh